Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasul sang guru Saudaraku yang di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Guru kita yang agung Rasulullah salallahu alaihi wasallam Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhadi dan Muslim Dalam kitab sahih Mereka Bahwa Malik bin al-Huairis Pernah menuturkan Pengalaman Dia Menjadi orang yang Pernah dekat dengan Rasul Pernah tidur Di rumah Rasul Kalau bahasa sekarang mungkin ikut pesantren Di rumah Rasulullah salam Selama 20 hari Belum mengatakan Kami datang kepada Rasul Saat itu kami adalah para pemuda yang Umurnya sebaya Berdekatan satu dengan yang lain Kemudian kami mukim Bersama dengan Rasul Mondok Dekat dengan Rasul Bisa di Kalau rumahkan Rasul sedikit Di masjid Yang juga merupakan Tempat Rasulullah salallahu alaihi wasallam Membangun kehidupannya Kami Kami Mukim Bermalam bersama dengan Rasul 20 malam Dan kami menemukan Merasakan Rasul itu adalah Guru yang Maha penyayang Yang sangat mencintai Menyayangi Mengasihi kami Sebagai bentuk Bukti Rasul Kasih sayang Rasul sangat cinta Rasul sangat sayang kepada kami Ketika Rasul Menduga bahwa kami ini telah merindukan Untuk bertemu dengan Keluarga kami Karena sudah 20 malam Bersama dengan beliau Rasul bertanya Kepada kami semua tentang Keluarga yang ditinggalkan oleh kami Kemudian Pak akhbar Kami menceritakan tentang Tetangga Tentang keluarga kami Kepada Rasul Dan Rasul pun berkata Irji'u Ila ahlikum Pulanglah kalian Berkumpul dengan keluarga Sudah lama kalian bersamaku 20 malam Pak akimu fim Mondoklah bersama dengan keluarga Tidur bersama Kemudian Wa'allimuhum Dan ajarkan ilmu kepada keluarga kalian Wa muruhum Dan Perintahkan kepada keluarga kalian Untuk melakukan yang ma'ruf Wasallu Kamaru'aitumu Musalli Kemudian Salat bersama keluarga kalian Sebagaimana kalian telah melihat Aku salat selama 20 hari disini Fa'idha hadoriti salah Ketika telah hadir Waktu salat Paliu'adzinnakum Ahadzukum Mendaklah salah seorang dari kalian Adan Walia ummakum Akbarukum Dan jadilah Imam Dari kalian Orang yang paling sepuh Orang yang paling tua Dari kalian Begitu Rasul Memberikan taujih Memberikan Arahan kepada Murid-muridnya Yang pernah Mengajari Muridnya Selama 20 hari Bermalam Bersama dengan beliau Rasulullah S.A.W. Sang guru Mengajarkan kepada kita Satu untuk dekat dengan murid Sampai Rasul Bermalam Bermalam Bersama muridnya Jadi bukan Muridnya di satu tempat Guru di tempat yang lain Tapi Bermalam bersama Luar biasa Rasul adalah guru Yang Ingin dekat Selalu dekat dengan murid-muridnya Bahkan tidur pun bersama dengan muridnya Luar biasa Ini adalah Semua pemandangan Yang kita rindukan Yang kita rindukan dari Guru-guru Dari para guru di sekolah Para guru di pesantren Membersamai murid-muridnya Hatta dalam tidur-tidur mereka Selain membersami mereka di dalam kelas Membersamai muridnya Dalam kehidupan Keseharian mereka Selama bersama dengan Guru-guru Selama dengan mereka Kemudian juga Rasulullah S.A.W. mengajarkan Untuk peka Peka terhadap Keadaan murid Ini sudah Merindukan untuk pulang Maka Kemudian Rasulullah S.A.W. Memberikan izin kepada mereka Untuk pulang Kepada keluarganya Tapi kemudian Rasul Memberikan misi Kepada murid-muridnya Untuk apa? Mengamalkan ilmu yang telah didapat Dengan cara Mengajarkan ilmu Kepada keluarganya Dengan cara memberi contoh Bagaimana sholat yang benar Yang telah mereka lihat Dari Rasulullah S.A.W. Dari sang guru Secara langsung Murid bisa sholat Karena melihat Praktek sholat guru Murid bisa benar Bacaan sholatnya Karena si murid itu Mendengar langsung Bacaan sholat dari guru Murid Bisa melakukan A, B, C Bisa melakukan itu Dan ini Piawai Memiliki keterampilan Karena dia belajar dari guru Begitulah Rasulullah S.A.W. Memberikan contoh kepada kita Rasulullah S.A.W. Betul-betul adalah Sang guru Yang Patut kita Tiru Yang layak Dan wajib Bukan layak Lagi wajib Kita mencontoh Menaladani Menjiplak Bagaimana Berlaku Sebagai seorang guru Karena Rasulullah S.A.W. Adalah Sang guru Yang Luar biasa Jika ada guru Yang berhasil Yang paling Hembat di dunia ini Dia adalah Baginda Nabi S.A.W. Nabi Sebagai Nabi yang diutus Membawa berita Dari Allah Sebagai rasul Yang menyebarkan Risalah Allah Sebagai Pemimpin Sebagai kepala negara Juga Rasul Sebagai Guru Karena itu Kita katakan Rasul Sang guru Mudah-mudahan Kita kecipratan Ilmu-ilmu Rasul Dan kita Terdorong Untuk menjadi guru Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Hadinallahu Ayyakumma jema'in Walafuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh